Bandung, 24 Oktober 2023, Darutauhid Peduli menjadi tuan rumah terselenggaranya rapat kerja tahunan HFI atau Humanitarian Forum Indonesia bertempat di Aula Darul Hajj, Pondok Pesantren Darutauhid Bandung Rapat kerja tersebut dihadiri oleh 19 anggota HFI yang terdiri atas lembaga kemanusiaan dari berbagai daerah di Indonesia Humanitarian Indonesia adalah lembaga kemanusiaan, forum antariman HFI lebih mengedepankan respon penanganan bencana Dalam rapat kerja ini, HFI membahas terkait laporan kerja Humanitarian Forum Indonesia selama tahun 2023 ini Juga membahas forum kerja tahunan untuk tahun 2024 mendatang Dan juga membahas terkait rangkaian informasi mengenai beberapa kegiatan yang HFI lakukan Seperti penyusunan dokumen joint fundraising, kemudian juga dokumen mekanisme komplain yang akan mengatur program kerja kemanusiaan Saya Andri Adi dari DT Peduli, Alhamdulillah hari ini telah sedang berlangsung kegiatan rapat kerja tahunan Humanitarian Forum Indonesia Humanitarian Forum Indonesia adalah lembaga kemanusiaan, forum antariman Jadi berisi ada beberapa, ada 19 anggota lembaga kemanusiaan Lintas Iman dari berbagai wilayah di Indonesia HFI lebih mengedepankan kepada program respon penanganan bencana Alhamdulillah DT Peduli terpilih untuk menjadi lokasi kegiatan rapat kerja tahunan dan penerimaan anggota baru Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan keberkahan untuk semuanya Dan juga bisa memberikan solusi-solusi terbaik untuk penanganan kebencanaan di Indonesia Selama ini anggota HFI berjumlah 19 anggota Dan pada rapat kerja tahun ini, HFI menerima anggota baru yang ke-20 Sehingga dalam kegiatan ini, HFI memiliki 20 anggota untuk seluruh wilayah di Indonesia Nama saya Muhammad Dhaliso, Vek Pro Umum dan Pengurus Sumatera Forum Indonesia atau Singkat HFI Ya saya mewakili pengurus mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dauru Tauhid Peduli Yang sudah menyediakan tempat menjamu kami dan segala sesuatu yang dipersiapkan untuk pelaksanaan rapat kerja tahunan ini Sekali lagi terima kasih, luar biasa sambutan dan jamuannya Kami berharap DT Peduli ke depan dapat lebih aktif lagi untuk memperkuat HFI langkah-langkah HFI ke depan HFI ini kan sesungguhnya dari awal ditujukan agar komunitas keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan, lintas iman Itu dapat terfasilitasi ruang bersama, dialog maupun aksi bersama Agar kerukunan, keguyupan antara lintas iman ini dapat terus terjaga Dan memberikan kemanfaatannya lebih kepada masyarakat khususnya untuk isu kemanusiaan dan pembangunan HFI berharap tentunya bagaimana HFI bisa tetap mengajak kepada seluruh anggotanya Untuk menerapkan nilai-nilai dan sikap kemanusiaan dalam bekerja di masyarakat Kemudian juga HFI mendorong untuk melakukan advokasi kepada pemerintah Dan berbagai unsur dalam memastikan layanan kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat terpenuhi Nama saya Surya Rahman Muhammad, selaku Direktur Eksekutif Gimudan Tanah Permanusia Jadi HFI ini merupakan sebuah forum atau perkumpulan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan atau lembaga pembangunan berbasis iman Jadi ini merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut dalam upaya-upaya memberikan layanan kemanusiaan Jadi pertemuan kali ini kita mengumpulkan sekitar 18 dari 19 lembaga anggota kita Dimana Darutohid Peduli atau DT Peduli merupakan bagian dari anggota kemanusiaan forum yang 19 Jadi dalam pertemuan ini kita membahas beberapa hal Yang pertama adalah laporan kegiatan kemanusiaan forum Indonesia selama setahun ini dari 2022 hingga 2023 Kemudian kita juga membahas beberapa hal terkait dengan program kerja tahunan untuk 2023 hingga 2024 Dan kami juga membahas rangkaian informasi terkait dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan Seperti penyusunan dokumen joint fundraising Kemudian juga dokumen terkait dengan mekanisme komplain yang akan mengatur dalam perjalanan kerja kemanusiaan Saat ini anggota Humanitarian Forum Indonesia ada sekitar 19 anggota Dan tahun ini di pertemuan RKT tahun 2023 ini kita menerima anggota kita ke-20 Sehingga total untuk tahun ini kita memiliki 20 anggota Tentunya harapan kami sebagai HFI tentunya bagaimana kami tetap bisa mengajak kepada seluruh anggota Untuk menerapkan nilai-nilai dan risiko-risiko kemanusiaan dalam pekerja di masyarakat Kemudian kami juga mendorong bagaimana melakukan advokasi kepada pemerintah dan berbagai usur Dalam memastikan bahwa layanan dan kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat terpenuhi Kami juga melakukan upaya-upaya serangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana Termasuk juga bagaimana membangun isu dialog antar lintas iman Sehingga terbangun nilai toleransi dalam peperagaman tersebut HFI juga melakukan upaya serangkaian-serangkaian penurangan risiko bencana Termasuk juga bagaimana membangun isu dialog antar lintas iman Sehingga terbangun nilai toleransi dalam beragama Pembangun isu dialog antar lintas iman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!